masak sarden ala bunda cek assalamualaikum kali ini bunda mau masak sarden ala bunda bahan-bahan yang digunakan yaitu kentang dan sarden kaleng biasanya bunda menggunakan merek pronas karena sardennya tidak terlalu amis untuk bahan utamanya bunda menggunakan saus tomat saus sambal dan juga bawang putih oh iya bunda juga menggunakan bawang-bawang bias, kita setengah saja untuk tahap pertama kita goreng terlebih dahulu kentang yang sudah kita potong dadu ukuran kentangnya bebas sesuai selera jadi bunda biasanya suka potong seperti ini ini dia minyaknya sudah panas jadi kita goreng kentangnya kentangnya akan kita goreng hingga berubah warna menjadi golden brown atau menjadi lebih kering lagi ya teksturnya selama menggoreng bunda menggunakan api kecil cenderung sedang supaya tidak terlalu overcook tahap selanjutnya setelah bumbu dasarnya kita iris dan kita potong rajang kemudian kita tumis menggunakan api kecil kemarin bunda iseng-iseng masa sarden itu masukkan saus tomah seperti ini takarannya bisa disesuaikan dengan banyak sardennya lalu supaya lebih pedas bunda tambahkan saus sambal sesuai selera setelah keluar aroma wanginya bunda masukkan secara perlahan sarden kalengnya lalu kita aduk perlahan hindari supaya ikan tidak hancur ya teman-teman tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering ya kemudian bunda tambahkan sedikit merica bumbu supaya ada rasa gurih-gurihnya gitu kemudian tambahkan garam secukupnya aja bunda menggunakan sejumput garam setelah sardennya mateng bunda masukkan secara perlahan kentang goreng yang sudah kita goreng tadi masak sebentar dan aduk secara merata agar bumbunya menyerap ke dalam kentangnya lebih sempurna lagi selesa supaya semua sampai ke dalam kentangnya sampai sampai ke dalam kentangnya tinggi semak teat nah ini dia sarden ala bundaannya kreasi yang beda dari yang sebelumnya awalnya bunda masak iseng-iseng aja ternyata enak loh selamat mencoba ya teman-teman semoga bermanfaat untuk teman-teman yang udah support channel bunda terima kasih sampai jumpa lagi di resep recis selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye